Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa nimahdillah Allah 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 wa ta'ala bila saudara-saudaraku mungkin ada semuanya pernah mendengar Hai atau mungkin mempunyai sebuah ilmu yang namanya ilmu mulut putih mulut putih kalau di bahasa Indonesia itu artinya belut putih jadi kita akan kuat kita akan kuat dari sisgoib mengenai ilmu belut putih tersebutnya langsung aja kodam ilmu belut putih dimanapun berada kotori ke tangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh damage argad FA argad ma Extra argad ha argad argad Selamat malam Alhamdulillah Jangan siapa saya bicara Siapa punya nama Atau golongan apa Saya Siluman 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 apa Ya itu Gelut putih Ya Emang enak jadi siluman Kok ketawa-ketawa bahagia Ya dibilang enak Ya enak Enaknya apa Saya mendapatkan Roksukma Roksukma Dari orang-orang yang mengamalkan Keilmuan Yang mereka sebut Belut putih Roksukma apa enaknya Kamu gak bakal tahu Iya Manti yang tahu Sampai asli Dari dulu Semenjak diciptakan itu Suleman Atau Jin Atau Dia adalah pelaku Mengamalkan Ilmu itu juga Ia Sampai mengamalkan ilmu itu Untuk apa Kalau dulu saya Bukan buat Mencuri-curi Kayak sekarang Gak lama-lama Itu Ya untuk keilmuan Bisa menghilang Ya Tapi kalau sekarang kan Bisalah gunakan Cuma buat mencuri Ambil barang Ambil uang Kalau dulu tidak Enggak seperti itu Dulu Dulu gak apa Kalimuan Ya perang Sama Iya Untuk perjuang Ambil Agar Ambil Ambil Ya pokoknya Kami Ingin dianggap Sekarang kan Ya gak lama-lama Itu kan sekarang Orang-orang kan Cuma buat itu Kalau dulu tidak Cuma Ya itu juga Sudah Kepepetnya Orang itu Cuma buat Ngambil Kalau orang sekarang kan Enggak kayak dulu Buat-buat Itu saman Dulu itu Hidup pada zaman apa Zaman penjajan Belanda Zaman penjajan Belanda Ya Lama ilmu itu Ada Sejak akan Tahu gak Sangat lama Lama Jadi zaman Kerajaan ya Ya benar Kerajaan Majapahit Dulu ilmu ini Dipakai untuk kebaikan Mungkin Ya Cuma kami Ya memang Salah Ya jatuhnya saya Kayak gini Tahu gak sih Kalau ngamalkan ilmu itu Nanti akan jadi seperti Saya tidak tahu Tidak tahu Jadi ngamalkan ilmu yang Salah Akhirnya Ternyata ilmu itu ada kotamnya Jadi Mengamalkan ilmu itu Perkotam Kotam itulah yang dibantu Ya karena setelah dia meninjau Menjadi sulung Menjadi anak buahnya kotam Yang tadi membantangnya Leput Mati hidup di dunia Ya Tepat Ya Kalau suara ini Dipakai Banyak Dipakai untuk Kontingan nafsunya Cuma buat mencuri Sebenarnya kan Ilmu itu entah Ilmu sangat tinggi Itu aslinya Cuma buat mencuri Ini walaupun ilmu itu Berkolong Mungkin Saya tidak tahu Mungkin ilmu hitam Ya hitam Tapi kalau Si pemakaiannya itu Tidak ada kepentingan Untuk nafsunya sendiri Sebenarnya juga Orangnya pemakaiannya Juga gak sehat Berjahat Ya Karena Faktor kodamnya itu tadi Yang Mempengaruhi Akan lebih condong Dalam kejahatan Biasa Masih Pertanyaan saya Masih banyak sekarang Yang mengamalkan ini Sampai akhir jaman sekarang ini Yang amalkan itu Gak banyak Banyak Banyak? Enggak Enggak banyak Enggak Mereka Yang bisa itu memang Tekadnya sangat kuat Enggak Seorang sekarang Sangat sedikit Yang kayak gitu Sangat sedikit Juga Sudah tertutupi Dengan Duniawi Terus Pertanyaan saya itu Katanya apa namanya Kalau Mempelajari ilmu itu Emang diri akan cepat Benar sekali Ya itu Kayak kungkung Bertapa Gitu Di gunung Di kuah Kungkung di air Terus pantangnya apa Ya jangan Melakukan Itu apa itu Solat Tato Semacamnya Iya Iya Jelas Terus Kalau makan Makan Gak 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 Mungkin Belut itu Oh Gak Belum Makan Belut Selain Boleh Malah Makan Belut Selain Belut Tidak Boleh Ternyata Tidak Belum Makan Belut Satu Kedua Tidak Beli Badai Badai Itu Yang penting Itu Aslinya Itu Kami Sudah Lemah Mungkin Gak Bisa Juga Sudah Bisa Kalau Kelemahannya Kelemahannya Kalau misalkan Ini Apa Kelemahan Ilmu Ini Apa Itu Kan Dari Pemakainya Sendiri Yang Tadi Kalau Dari Orang Lain Yang Ini Kelemahannya Apa Sih Mencari Kelemahannya Misalnya Ada Pencuri Yang Ilmu Itu Terus Kita Melumpungkannya Bagaimana Caranya Mungkin Sesama Dukun Yang Lebih Kuat Itu Bisa Tau Tapi Kalau Kelemahannya Sangat Sulit Karena Bisa Menghilang Bisa Menyatu Dengan Alam Bisa Menyatu Dengan Alam Kamu Plase Ya Semacamnya Kayak Gitu Jadi Kalau Misalkan Dia Ada Di Rumputan Dia Akan Seperti Rumputan Tembus Pandang Tembus Pandang Transparent Terima Terima kasih Terima kasih Informasinya Gimana Kalau Misalkan Saya menawarkan Sesuatu Mau gak Sesuatu Yang Enak Oh 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 Iya 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 semua semua perjanjian terputus tidak ada perjanjian yang bisa Allah salam 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 Islam salam hakikat masuk semangat dalam dan 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 ad Belle men nah sekarang akhir-akhir sekarang akan saya semua pengalaman yang keren semuanya menyerang semuanya 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 tetap lebih besar powernya pertanda sehat pertanda sehat pertanda untuk berjihat Allah penyakit hati dari iblis yang ada dalam hatinya Bismillahirrahmanirrahim as'adu ala ila ila Allah wa as'adu anna Muhammad Rasulullah punya menjadi bersemangat kembali sangat bersemangat untuk percihat bersemangat orangnya meledak-ladak ala usahlah orangnya sangat kuat tambah satu turun kelihatan lebih kuat dari sebelumnya terima kasih dingin dingin sekali terima kasih iya iya baik terima kasih sudah berkenan mengislamkan saya sama-sama robotnya Allah untuk menembus kesalahan sampai sekarang berjuang 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 terjerat berjuang 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 pada saat zaman penjajah berperang melawan penjajah kalau sekarang ini mungkin juga bisa dipakai untuk hal yang apa namanya dipakai untuk memenuhi nafsu jadi sebenarnya ya itu tergantung juga dari yang punya ilmu mau orang zaman dulu atau zaman sekarang yang paling itu walaupun membentuk ilmu hitam kalau orang yang tidak punya jahat pada orang lain ya enggak tidak akan dipakai untuk menjelumnya orang jadi kembali ke pribadi kita masing-masing ya sebaiknya ya jangan-jangan dipakai jangan belajar ilmu seperti itu karena pasti suatu saat nanti kalau sudah meninggal ya ya kodamnya itu akan menuntut balas menuntut balas dengan apa ya rusuk ma orang yang mengamalkan ilmu itu akan diambil sebagai bayarannya jadi tidak gratis ya percaya monggo tidak juga monggo karena ini adalah konten klip konten misteri semua kembali ke pribadi dengan masing-masing diambil saja hikmatnya hiduplah yang wajar-wajar saja tidak usah neko-neko beribadah yang baik yang benar sama-sama kita belajar untuk berkal kita nanti di atas ya terima kasih mohon maaf jika kami banyak kekurangan dan kesalahan dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati